Intro Anda masih bersama kami, pebersa Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak melantik secara serentak Anggota Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara pada KB sepagi Untuk wilayah Kecamatan Pontianak Barat, pelantikan dilaksanakan di Aula Gedung Universitas Pancabakti Pontianak KPU Kota Pontianak melantik anggota KPPS di Kecamatan Pontianak Barat Yang dipusatkan di Gedung Universitas Pancabakti Pontianak Setelah pelantikan, anggota KPPS akan diberikan bimbingan teknis Kata cara pencoblosan hingga perhitungan suara yang terbagi dalam dua sesi Ketua KPU Kota Pontianak, David Teguh, mengatakan Total jumlah TPS yang ada di Kota Pontianak sebanyak 2.110 TPS Sehingga total anggota KPPS Kota Pontianak yang dilantik sebanyak 14.770 orang Untuk Kecamatan Pontianak Barat, anggota KPPS yang dilantik sebanyak 3.000 Untuk Kecamatan Pontianak Barat, anggota KPPS yang dilantik sebanyak 3.000 orang lebih Dengan jumlah TPS sekitar 500-an Tanggal 25 ini kita melakukan pelantikan KPPS Jadi memang di janjual, teman-teman KPPS setelah ditetapkan kemarin Agar 24, teman-teman ini akan dilantik seluruhnya Jadi bukan hanya di Kota Pontianak, tapi di seluruh Indonesia Jadi Kota Pontianak sendiri sesuai dengan jumlah TPS yang 2.110 Ada 14.770 KPPS yang dilantik di berbagai titik Untuk Kecamatan Pontianak Barat, ini kan ada sekitar 3.000-an lebih ya KPPS yang dilantik dengan 500-an lebih TPS yang ada di Kota Pontianak Barat Jadi sekitar 3.500-an lebih Kalau di Kecamatan Pontianak Barat, ini relatif aman ya Kita juga sudah komunikasi dengan pemerintah Kota Pontianak Mereka juga melakukan upaya-upaya pembinaan kepada masyarakat di tingkat-tingkat kelurahan juga Jadi pada tanggal 25 Januari, itu kegiatan perantikan sekaligus untuk BIMTEK Untuk anggota? Untuk anggota KPPS di sungai jawi luar Bang tadi dikasih arahan apa saja dari panitia tadi bang? Pengarahannya seperti kita anggota KPPS itu Kita harus jubil, netral, sesuai yang kita diberikan sumpah tadi janji Tadi jam berapa pengambilan sumpahnya bang? Itu sesuai dengan mandat itu mulai jam 9 pagi Terus kalau untuk BIMTEK-nya dimulai jam berapa bang? Insya Allah akan dilaksanakan sesuai dengan arahan itu jam 1 siang sampai jam 4 sore 4 sore untuk sungai jawi luar ya bang? Sungai jawi luar Pelantikan anggota KPPS sendiri dilaksanakan seretak di seluruh Indonesia Untuk kota Pontenak, pelantikan dilakukan secara terpisah di 6 kecamatan Untuk masa kerja dari anggota KPPS sendiri selama 1 bulan Terhitung dari mulai pelantikan Dari kota Pontenak, Barjan Pasuri, AI News melaporkan